Berani gak terima tantangan saya? Enggak, anda ditanya apa dulu? Saya mengatakan silahkan Silahkan, silahkan Jadi baik, ini saya sama-sama Bang Suma aja Saya mau tanya Bang Suma Muhammad ini jadi Nabi Dari sila siapa dia jadi Nabi? Oke, baik Saya akan mengatakan kepada saudara Mudah-mudahan lisan saya bisa terjaga dari kesalahan Bismillahirrahmanirrahim Sampai ke Atnan Lalu kemudian Diterangkan kemudian Bin Adam bin Humaysa bin Salaman bin Iwad bin Mus bin Kiwma Bin Abi Awan bin Naset bin Hisa bin Bulda bin Yadad bil Tabiq bin Jahim bin Nahis Bin Maki bin It bin Abu Kar bin Ubayt bin Abdi'an bin Hamdan bin Sanbur bin Yusrib bin Yahzan, bin Yalhan bin Arwih, bin Ith bin Disan, bin Aisyar, bin Afdan bin Ayan bin Ayam bin Misqar, bin Nasih bin Zari, bin Sama'i bin Misri, bin Odah, bin Oram bin Qayzar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihis salam Masya Allah sampai kepada Khaydar anak kedua sabar, sampai kepada Khaydar anak kedua Nabi Ismail Nabi Ismail anak pertama dari Nabi Ibrahim, tolong tunjukkan silsila dari Paulus pendiri agama saudara yang mengaku bertemu dengan Yesus di Padanggurun Salam Satu Tuhan Pengantar ini singkat para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim di like, di subscribe di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam satu Tuhan Allahu Akbar Bapaknya Paulus yang bisa sampai kepada siapa ya yang sampai kepada Nabi Yaakub aja Nabi Yaakub aja atau kepada Benyamin aja jangan terlalu tinggi kepada Benyamin dia di dalam Filipi 3 mengaku aku adalah keturunan Yahudi dari Benyamin silahkan anda tunjukkan siapa nama bapaknya Ben 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 sampai kepada Benyamin kalau tidak ingat Iblis pun tidak punya silsila baik silahkan jadi menurut menurut anak abang dan teman-teman semua ini kan Muhammad ini kan Nabi Yaakub Anda ditanyai du pertanyaan saya saya masih menghargai saudara sebagai seorang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan anak Tuhan anak yang penuh dengan roh kudus silahkan anda diskusi dengan roh yang ada dalam diri anda pertanyaan saya sederhana saya sudah tuntaskan dan saya minta kepada para habaib para cucu Rasulullah yang ada di Indonesia ketika Bang Sumah kemudian ini salah penyebutan nasab tolong tegur saya japri saya saya keliru dan insya Allah saya akan memperbaiki itu nah sekarang saya tanya kepada saudara siapa nama bapaknya Paulus yang bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang mengaku Yesus di Padanggurun akulah Yesus yang kau aniaya saya mau tahu ini Paulus bisa tidak dia dipercaya kalau bisa tolong tunjukkan nasabnya silsilanya dari Benyamin silakan baik sebelum saya menjawab silsilah Paulo jangan di mute biar dia bernarasi iya silakan bang semakin anda bernarasi semakin anda ditertawakan kalau anda jauh dari pertanyaan saya silakan makanya saya jangan di mute dong bro iya bang iya bang iya bang sebelum saya masuk ke Paulus anda tidak akan pernah tuntas karena membahas Nabi Muhammad umur anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua Rasulullah Muhammad dari sejak sebelum dia dilahirkan bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah itu sudah dibahas dalam Al-Quran sampai kematiannya sampai akhir zaman sampai kepada surga Rasulullah tidak akan pernah habis jadi anda jangan pernah mencari dali silakan anda jawab pertanyaan saya siapa nama bapaknya Paulus yang sampai kepada Benjamin atau enggak usah cukup bapaknya saja siapa nama bapaknya Paulus Ben tunggu di saya ini belum selesai jadi di anda di HP anda sebelah kanan ada tanda silang itu bisa anda klik ada kata konfirmasi tinggal klik konfirmasi dimana ayat sementara perjanjian jangan di mute biarkan dia menerima jangan di mute selamat selamat sekalian ini asal jangan anda sendiri yang mute diri anda silahkan 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 kami memberi ruang bang suma dan teman-teman ini kan banyak sekali membahas Alkitab ya kan terlalu banyak setiap hari makanya saya mau bertanya karena janji Allah dengan jadi bertanya lagi nih ceritanya jadi bertanya lagi bukan menjawab bang bukan bukan sebentar dulu saya akan menjawab perjanjian Allah dengan Abraham di kejadian 17 ayat 19 saya bacakan ya silahkan bukan itu topiknya siapa namanya biar bang handi data ini akan nampar dia silahkan anda baca data nomor 19 nanti akan saya bacakan nomor 7 oke kejadian 17 ayat 19 demikian kata firman Tuhan tetapi Allah berfirman tidak melainkan istrimu saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamakan dia Isaac dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal oke keturunannya perjanjian yang kekal loh mas bro oke oke sudah namanya kekal itu bisa dirubah gak sudah bentar jawab dulu ya ya sudah saya akan jawab saya akan jawab yang namanya kekal itu bisa dirubah gak saya akan jawab saya akan jawab silahkan anda diam ini menolong cara anda memang berdebat kayak gitu gak apa-apa saya maklum tadi saya sudah membacakan silsila baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ibrahim alaihi salam melahirkan nabi ismail melahirkan anaknya yang kedua kemudian uram kemudian udda kemudian misi bin subay sampai kepada adnan adnan turun lagi sampai kepada abdullah abdullah turun lagi kepada baginda Rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam anda maju ke dalam nomor 19 nya yang tidak ada hubungannya dengan kristen sama sekali isha keturunannya adalah bani israel tak ada hubungannya dengan kristen kenapa anda bawa itu itu coloko namanya sekarang ketika anda berbicara mengenai agama anda dan berbicara mengenai agama saya islam mundur dua ayat mundur sembilan 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 mundur beberapa ayat kemudian dua belas ayat mundur sedikit oke disitu dikatakan bahwasannya aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun temurun menjadi perjanjian yang kekal sekarang saya kembalikan kepada anda anda ngerti kekal selama-lamanya aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham Tuhan anak-anakmu wahai Abraham Tuhan keturunanmu wahai Abraham Tuhan kalian secara turun temurun tidak ada yang bisa membantai ini bahwa Abraham memiliki Tuhan dan Tuhannya itu akan menyembah dan keturunan Abraham itu akan menyembah kepada Tuhannya Abraham itu jelas Al-Quran menerasikan dengan sangat jelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah disitu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya kami umat Islam keturunan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad dikatakan baginda anda bisa anda bisa paham pertanyaan saya ajang anda tidak paham anda membahas tentang kejadian 17 jangan coba-coba kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal Allah antara keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishaq keturunan Nabi Ishaq tidak ada yang mendirikan agama menyembah kepada manusia ajaran menyembah kepada manusia itu ajaran barat ajaran Roma patikan melalui dasar pijakan pengalihan transmisi antara pengajaran Paulus yang didatangi makhluk dengan ajaran kemudian Dewa Horus yang diajarkan oleh Dewa mereka kepada orang-orang Romawi kuno nah muncul kembali pertanyaan saya saya sudah menjawab oke sekarang muncul pertanyaan saya siapa nama bapaknya Paulus kalau memang yang datang kepadanya itu adalah makhluk yang benar atau roh kebenaran silahkan jadi kalau bro mau tanya siapa bapaknya Rasul Paulus itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab kenapa tidak tertulis karena itu bukan hal yang penting bukan hal yang penting bapaknya Paulus tidak perlu ditulis di Alkitab karena itu bukan hal yang esensi kok bukan hal esensi Paulus ini sabar sabar Paulus ini mengajarkan kemudian 13 kitab kepada anda anda tidak tahu siapa orangnya anda tidak tahu siapa orangnya Paulus ini setan atau manusia kalau anda mengatakan dia adalah manusia siapa nama bapaknya siapa nama ibunya jangan-jangan dia si iblis yang menjelma menjadi manusia hanya sekedar untuk menyesatkan manusia karena Yesus mengatakan waspah adalah kepada mesias palsu waspah adalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu mengaku menyamar sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas sekarang Yesus mengatakan jangan terlalu jauh anda mengatakan mana nabi palsu mana nabi palsu sekarang derita anda dulu anda obatin luka yang ada pada diri anda dulu anda sembuhkan Yesus mengatakan dalam matis 24 nomor 24 sebab mesias palsu Yesus palsu akan datang sekarang dimana Yesus palsu itu datang tolong tunjukkan apakah datang kepada nabi muhammad mengaku Yesus palsu atau datang kepada paulus mengaku Yesus oh 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 akulah Yesus yang kau adiaya ini Yesus siapa ini yang datang kepada paulus mengaku Yesus asli atau palsu sekarang kita apple to apple dari tadi apple to apple dari tadi apple to apple nabi muhammad bom gak usah mulut besar nabi muhammad sudah kuceritakan silsilanya langsung dari nabi ibrahim bahkan kalau anda minta sampai kepada nabi adam aku pun sanggup insyaallah nah sekarang anda menyebutkan sekedar bapak paulus aja agak gak bisa habis itu anda musar mulut apple to apple nabi muhammad dengan paulus saya katakan kalau paulus anda tidak bisa sebutkan bapaknya maka saya katakan paulus itu ladak jel itu paulus ladak jel penyesat paulus ladak jel penyesat yang paling besar di atas muka bumi ini melahirkan pengikut 12 miliar yang menyembah kepada manusia ayo ayo jangan dong saya di mute terus bro oke jangan di mute saya sederhanakan poinnya Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu pertanyaan saya apakah Yesus pernah datang kepada nabi muhammad mengaku Yesus atau ada makhluk yang pernah datang kepada paulus mengaku Yesus jujur silahkan oke sekarang kita coba bahas kriteria nabi palsu itu seperti apa kriteria mesias palsu mengaku mesias oke gak usah anda kriteria kriteria gak usah ngapain ke kriteria Yesusnya sudah memberikan indikasi akan datang mesias palsu maksudnya akan datang Yesus palsu siapa Yesus tidak mengatakan bahwa akan datang Yesus palsu karena semua orang itu bisa mengatasnamakan dirinya nabi saya bacakan saya bacakan matius 24 supaya anda itu belajar kelihatannya anda memang tidak ada ilmu sama sekali Yesus mengatakan di dalam matius sabar 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 pada waktu itu jika orang berkata kepadamu lihat mesias ada disini mesias ada disana jangan kau percaya mesias yang dimaksud disini adalah Yesus pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat ada Yesus disini atau Yesus ada disana jangan kau percaya sebab mesias palsu dan nabi palsu akan muncul jadi ada dua yang muncul yang pertama mesias yang kedua nabi mesias palsu dan nabi palsu akan muncul nah sekarang kita cari mesias palsu dulu mesias palsu ini adalah Yesus palsu karena yang disebut mesias adalah Yesus tidak ada mesias lagi setelah Yesus hanya kemudian Yesus yang disebut mesias dan yang satu lagi adalah Dajjal oke Dajjal mesias atau Dajjal al-Masih nah sekarang pertanyaan saya ketika Yesus mengatakan pada waktu itu orang berkata kepadamu lihat ada mesias disini mesias ada disana jangan kau percaya pertanyaan saya apakah nabi Muhammad atau Paulus yang pernah mengajarkan bertemu dengan mesias jawab dengan jujur silahkan oke oke jadi misal berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan ketahui dari buahnya itu bang ini ini orang gila ini Paulus abangku jangan kesitu buang waktu gak nyambung dari tadi kita akan bisa lihat siapa yang lebih palsu abang jangan kesitu bang Paulus mengatakan dengan dulu kita akan lari ke buahnya sampai ke batangnya sampai ke akarnya itu ahlinya aku lihat dari buah kehidupannya jangan ke buahnya dulu bang jangan ke buahnya dulu yang pertama dulu yang pertama dulu bang ada oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kah atau Paulus jawab dengan jujur silahkan siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias Nabi Muhammad atau Paulus silahkan ketika Paulus dalam perjalanan ke damsik untuk membunuh orang-orang percaya di perjalanan itulah Yesus datang kepada dia berarti sama dengan yang mengaku bertemu Mesias siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias siapa teman-teman muslim dan saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi dengarkan seorang saudara kita Chris sudah mengakui bahwa yang mengaku bertemu dengan Paulus yang bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus selesai disini saya turun aja ngapain saya disini anda dimute karena anda tidak menjawab pertanyaan anda cuma penjelasan saya itu akan jadi jawaban saya oke berarti yang bertemu berarti bagi yang mengaku berarti berarti saudara yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah Paulus betul betul pemahaman kalian ini kan cetek aja iya cetek oke sekarang saya tanya yang mengaku bertemu dengan Mesias di Padanggurun itu siapa jadi bukti itu akan terlihat di masing-masing anda anda itu gimana kenapa anda begitu bang kenapa karena dalam diri anda itu bertengger kemudian dan saya akan nanya pertanyaan saya sederhana kan pertanyaan saya sederhana siapa yang di Padanggurun mengaku bertemu dengan Mesias yang bertemu dengan Yesus adalah Paulus oke apakah betul itu Mesias asli atau Mesias palsu oke yang pasti adalah Mesias asli oke sabar sabar anda mengatakan itu adalah Mesias asli di dalam kisah para Rasul satu nomor 11 dikatakan Yesus terangkat ke langit dengan dagingnya dan turun ke bumi nanti kedua kalinya dengan dagingnya yang datang kepada Paulus mengaku Mesias apakah dengan daging atau suara saja jawab saya mau tanya anda apakah Yesus apakah Yesus sudah hampir anda sudah hampir sembuh tapi anda menolak untuk disunti saya tanya kepada anda kisah para rasul satu nomor sebelah saudara Yesus terangkat dengan dagingnya malekat mengatakan Yesus datang kedua kalinya dengan dagingnya pertanyaan saya Mesias yang mengaku suara yang mengaku Mesias di padang gurun kepada Paulus ini dengan dagingnya atau hanya suara tok jawab suara suara tok berarti itu bukan Yesus asli inilah Mesias palsu yang datang kepada Nabi palsu jadi Mesias palsu bertemu dengan Nabi palsu lahirlah agama Kristen semua tepuk tangan itu endingnya jadi Mesias palsu ketemu dengan Nabi palsu Mesias palsunya inilah yang disebut Dajjal Natullah Alai sama-sama mengaku Al-Masih sama-sama mengaku Mesias Dajjal juga Mesias Dajjal juga Al-Masih yang datang kepada Paulus adalah Mesias atau Al-Masih jelas Al-Quran jelas Hadis kita jelas Al-Quran menjelaskan dan Rasulullah dikatakan oleh Allah Wahai Rasulullah kalau engkau ragu tentang apa yang datang kepadamu tanyakan kepada mereka yang lebih dulu datang kita kepada mereka Alhamdulillah hari ini kita membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran tentang Dajjal Latullah pengikutnya ada di sekeliling kita pengikutnya siang hari bersama dengan kita pengikutnya kita selalu mengajarkan kepada generasi kita untuk berpindah ke keyakinan mereka dengan indomie dengan ekonomi dengan pendidikan dengan beasiswa dengan beras dengan pertanian dan seterusnya ingat sahabat-sahabat muslim kehadiran apologet islam indonesia adalah memagari generasi muda untuk tidak keluar dimakan oleh pengikut secara sementara begitu saya kembalikan kepada host saya izin 15 menit untuk bikin kopi campur masako demikian diambil dulu sebentar saja selamat sore menjalan pagi dan pilih selamat malam saya tambahin dulu ya jadi jadi kalau ada orang yang tidak jelas siapa orang tuanya siapa kakeknya dari mana dia berasal ini harus dipertanyakan waktu dia hidup di muka bumi masih bernama saulus dia itu pembunuh keji sekali orang ini setiap pengikut Yesus dia akan mau habiskan dia akan mau bumi hauskan siapapun pengikut Yesus waktu Yesus mengajar dibanding Israel datang saulus tidak ada satu pun keluarganya melarang dia untuk berbuat tindakan seperti bacingan membunuh pengikut setia Yesus ini orang-orang tuanya kemana waktu dia melaksanakan tugasnya sebagai pembunuh bayaran diwaktu dia masih hidup kemana keluarganya kenapa gak ada yang larang bukankah dia sejak dalam kandungan dia adalah seorang mesias atau seorang rasul menurut mereka kemana orang tuanya mestinya sebagai orang tua yang baik memberikan teguran kepada anaknya yang bajingan ini justru itulah tadi yang dituntut ini orang tua orang ini kemana setelah dia membunuh perjalanan ke Damsik disana dia bertobat berubah nama menjadi Paulus siapa yang mendatangi dia siapa yang mendatangi dia yang mengaku Yesus yang hanya kedengaran suaranya atau rohnya saja sedangkan Yesus berkata aku datang bersama dagingku jasmani dan rohani mestinya tadi dijawab tuntas apa buahnya ya buahnya adalah tadinya membunuh secara fisik sekarang buahnya adalah membunuh akal manusia miliaran akal manusia termasuk otak oten tadi ini di blender oleh Paulus agar cair mengikuti ajaran Paulus sedangkan tidak sinkron dengan ajaran Yesus amasia ini yang dituntut kenapa tidak nyambung diskusi sih gitu loh jadi teman-teman tidak dikik tadi dia pergi sendiri ya karena keuangan mestinya malu dong sebagai seorang Kristen anda pengikut setia Paulus tapi gak tahu siapa keluarganya siapa orang tuanya siapa yang memberi dia asih siapa yang merawat dia tapi mereka dalam menyerang Nabi kita yang jelas keturunannya dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW dia serang disana dikasih data masih dia serang dikik balik membleh itulah teman-teman jadi sekali lagi sebagai orang Kristen pengikut Paulus carilah silsilah keluarga dia apa yang pernah dia lakukan apakah benar-benar dia bertobat ke hal positif atau bertobat nambah yang menjadi-jadi merusak ajaran Yesus sesungguhnya terima kasih semoga Kristen ada yang ingin diskusi pandai berbahasa Indonesia biar nyambung kalau ditanya apa dijawab apa lanjut kembali ke host siap kemana bang field ada yang mau ditambahkan atau mau disangka dari Pak Handis Lebes yang berasal dari Gurundi negara Gurundi silahkan oke terima kasih Bapak Pendeta ya selamat siang buat semua yang ada di room terlebih khusus buat Bang Handi Bang Suma Bang Benih Bang Indrus Jerusalem dan satu lagi Bang Arief juga selamat siang semoga sehat pribadi saya disapengkan Bapak Pendeta juga tetap pandalan saya takut takut terlempar nanti tidak saya menyimak tadi memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan tetapi Pak Chris lupanya loncat mungkin tadi tidak mampu tapi tidak apa-apa yang penting kan kita kalau saya akan sangat arif kalau kita bisa saling mencerahkan sebenarnya tidak perlu atau hari ini kalau saya menang bukan berarti saya segala-galanya atau apa Bang Bang Suma menang juga bukan begini Pak Philips Pak Philips siap Anda akui nggak Saulus itu mantan pembunuh Bang dari Alkitab yang ada di tangan saya dia memang pembunuh bukan mantan pembunuh dia sebenarnya dia pembunuh kalau sekarang masih membunuh nggak dia Bang iya Bang dia sudah tidak ada mungkin tulang-tulangnya juga sudah tidak ada itu Bang ajarannya maksud saya Bang ajarannya masih membunuh nggak kalau saya saya belum ketemukan ayatnya itu sampai sekarang kalau dia masih bisa membunuh ajarannya itu Bang membunuh akal sehat manusia Bang kalau bilang membunuh akal sehat manusia kan ini ada ada pandangan saya yang agak berbeda sedikit Bang ya silahkan kembali lagi Bang ini asik nih Bang saya izin panggil abang tidak apa-apa ya Bang mungkin apa Bang aku juga panggil abang kita saling menghormati Bang oh siap-siap abang takutnya mungkin nanti ada yang kurang hati sama saya wah itu pimpinan saya atau abang yang saya hormati baru dipanggil abang sama orang kecil itu nah itu yang maksud saya sih sebenarnya jadi pertanyaan abang tadi kenapa saya ada alternatif atau ada pemikiran lain karena ada beberapa orang jangan banyak lah beberapa orang yang memang menikmati apa yang disampaikan dalam arti ajarannya Paulus tetapi ada yang memang tidak menikmati dan seperti tadi bahasan memang menurut pandangan saya Paulus menjadi biangkerok daripada apa yang tadi dibahas nah itu yang tadi saya bilang ada alternatif begitu Bang menurut menurut abang siapakah yang bertemu dengan Paulus perjalanannya ke damsik waktu jatuh rebah ke tanah siapakah engkau Tuhan terdengar suara dari langit akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu apakah menurut abang itu benar-benar suara Yesus atau suara roh jahat silahkan Bang oke terima kasih Bang Hadi saya mengacu dari apa yang saya pegang saja Bang ya bahwa di Alkitab saya ditulis kisah itu bahwa pada saat perjalanan ke damsik itu suara dan Paulus membalas dan suara itu menjawab bahwa dia Yesus begitu Bang oke kalau itu Yesus kenapa ajaran Paulus kenapa tulisan-tulisan Paulus berbeda jauh bahkan mendeskreditkan bahkan mengutuk Yesus itu sendiri alasannya apa Bang kira-kira buahnya ini langsung kita cek buahnya langsung silahkan oke Bang terima kasih iya banyak itu tadi mengkutuk mendeskreditkan dan lain sebagainya kita mau mulai dari mana di satu persatu Bang supaya enak perserah Bang saya juga menjawab sesuai dengan saya punya ambil satu ajaran Yesus yang sinkron dengan ajaran Paulus saya ambil seribu ajaran Yesus dan ajaran Paulus yang kontradiksi ambil satu aja Bang ambil ajaran satu ajaran Yesus begini ajaran Paulus begini yang sinkron gitu loh silahkan kalau saya saya dari Abang aja Abang kasih topik ke saya kalau memang saya tidak tahu saya akan menerima itu sebagai pencerahan kalau saya tahu saya akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya nanti kan bisa bertambah atau kalau misalnya saya tidak tahu kan dikasih tahu sama Abang Oke baik ini topiknya Bang Jumah ya saya kembaliin dulu ke Bang Jumah kecuali beliau menyerahkan ke saya Bang Jumah mau masuk disini silahkan kembali Bang Jumah Bang Jumah menjauh apa oke saya harus izin dulu dong kepada yang punya topik kan gitu saya kasih contoh satu aja ya Bang boleh Bang oke siap siap Bang baik siap selama Yesua Amasya masih hidup mengajar Yesua Amasya tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah Tuhan yang disembah diri sampai sini dulu ya Bang ya Yesus gak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan baik setuju setuju tapi Paulus menulis dalam sebuah surat Roma 14 49 Anda udah ada tadi sana Roma 14 9 ya Bang Talbo bisa bacain biar dia paham bantuin Bang Talbo bisa bantuin baca biar jelas lah kita disini jangan nanya karena tidak dibaca teman-teman disini ada yang bisa minta tolong bacain atau saya mau bacain aja Bang ya silahkan bacain Bang oke makasih ayat 9 ya Bang 14 9 ya iya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup iya oke jadi Yesus waktu hidup atau Yesus Amasya waktu hidup tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan setelah dia gak ada di bumi atau Saulus ini mematikan Yesus secara terkutup di tiang salib kemudian dia hidupkan lagi Yesus Amasya ini atau Yesus ini menjadi Tuhan kan begitu pertanyaan saya itu Bang sederhana roh apa yang membisiki Paulus ya bekas mayat dihidupkan menjadi Tuhan roh apa yang membisiki dia Bang silahkan oke terima kasih saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya bisa jawab kalau kurang mohon maaf tapi kalau perlu ditambah boleh ditambah iya kalau kita mengacu dari ayat ini maka akan terpotong di tengah penjelasannya kalau kita hanya memakai ayat ini tetapi kita harus memakai ayat dari atas ini kronologisnya apa ini untuk membuat lebih simpel saya menggunakan pre-cop yang diberikan oleh LAI lembaga Alkitab Indonesia untuk menjadi patokan garis besar headline-nya itu bahwa jangan menghakimi saudaramu jadi secara garis besar firman Tuhan ini Paulus tulis atau cerita ini Paulus ceritakan kepada atau surat yang bagusnya surat karena ini memang bentuknya surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma pada situasi di pasal 14 ini ada perselisian diantara di dalam jemaat di Roma kenapa ada perselisian di mana-mana tetap ada pro dan kontra ada kelompok Yahudi yang eksplisit dan ada kelompok Yunani dan juga kelompok yang lain antara Yahudi dengan Yahudi juga ada kelompok-kelompok jadi garis besarnya yang saya bisa sampaikan saat ini adalah Paulus menjelaskan bahwa Yesus atau yang Yesus Kristus atau yang diurapi itu dia mati bukan saja untuk orang hidup tapi juga orang mati karena ada visi yang dia bawa waktu mau datang ke dunia yang dijabarkan di dalam empat kitab Injil nah itu yang Paulus sampaikan itu supaya jangan ada diantara umat atau jemaat yang ada di Roma ini perpecahan antara kelompok A dan kelompok B tetapi mari bersatu di bawah kasih dan kuasa Kristus yang mau menanggung dosa bukan saja untuk orang hidup tapi juga orang mati begitu Bang menurut saya Bang sepertinya Bang ke enggak substansinya boleh Anda baca satu perikop silakan saja tapi jangan menghilangkan endingnya jadi kalau berbicara itu Bang sebuah buku itu pasti ada kesimpulannya pasti Anda sebagai seorang Kristen sudah membaca ini semua sebagaimana kalau pendeta di gereja itu berkotba kepada jemaatnya enggak dibaca semua kayak gitu selalu ada ending-ending tertentu sebagaimana kalau pendeta membuktikan Yesus Tuhan enggak dibaca kejadian sampai wahyu jadi kalau diskusi itu Bang sebaiknya fokus sama topik dan substansi berdasarkan data yang kita pilih Anda menyuruh memilih enggak saya pilih lah itu Yesua Amesia enggak pernah mengklaim dirinya Tuhan waktu hidup Paulus ke Damsik konon menurut dia yang dia dengar suaranya adalah Yesus kalau itu Yesus kenapa ini bertentangan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus bahkan sangking beraninya Paulus menulis surat ya mematikan Yesus secara terkutuk menebus manusia dari kutuk bugum taurat setelah mati tiga hari dia hidupkan menjadi Tuhan pertanyaan saya bang apakah ini Yesus yang membisiki dia hai Paulus kau tulis surat matikan saya secara terkutuk kubur saya tiga hari menjadi mayat dulu baru kau hidupkan saya lagi menjadi Tuhan apakah ini Yesus yang membisiki dia sehingga dia menulis atau ada rojahat yang membisiki dia menulis sehingga tadinya bukan Tuhan dimatikan terkutuk dihidupkan kembali menjadi Tuhan pilihannya hanya dua ini bisikan Yesus atau ini bisikan rojahat silahkan oke baik abang iya saya pikir tadi saya sudah jawab sebenarnya sesuai dengan apa yang abang tanya tapi tidak apa-apa yang saya pahami bahwa sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab saya bahwa Paulus menjelaskan sebab untuk itulah Kristus mati kalau kita bicara soal mati dulu berarti kita harus bicara ke empat injil begitu bang jadi saya tidak bisa menjawab bahwa Paulus yang bunuh terus Paulus yang kutuk terus Paulus yang angkat tidak saya tidak akan bisa menjawab seperti begitu bang tetapi sesuai dengan ayat yang Abang sampaikan ke saya bahwa Paulus menjelaskan kejemaat yang ada di Roma melalui suratnya yang ditulis ke Roma bahwa Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan yang jadi persoalan kalau memang penjelasan saya keliru Abang maunya kita mendudukannya gimana Abang bilang langsung kenapa Paulus sangkatnya jadi Tuhan kan itu harus kita kelirnya disitu dulu kalau memang itu jawaban Abang mau kita bicara soal itu tapi kan Abang kasih ayat ini tadi untuk saya jelaskan begitu bang oke sederhana kok ini bang tinggal Abang ini jujur saja saya kan dari awal mengatakan Saulus waktu hidup membunuh manusia lahir dan batit membunuh manusia ya benar-benar membunuh fisik memisahkan fisik dengan roh itulah yang disebut dengan pembunuh waktu dia bertobat dia gak mencari lagi mangsa membunuh manusia sebagaimana yang pernah dilakukan dulu tapi membunuh akal manusia ya inilah saya ingin supaya teman-teman Kristen ini akalnya jangan terbunuh dong sama ajaran Paulus ini kenapa karena bertantangan sekali dengan ajaran Yesua waktu hidup saya cek akal anda ini apakah terbunuh oleh Saulus atau Paulus atau anda ingin keluar dari pembunuhan akal Paulus ini cek kodam dulu pertama adalah apakah masuk akal mantan mayat yang telah dikutuk oleh Paulus ini dihidupkan kembali menjadi Tuhan ini masuk akal atau mematikan akal silahkan bang dijawab oke abang terima kasih pertanyaannya sebelum saya menjawab izinkan saya klarifikasi ini ini mantan mayatnya siapa dulu supaya jelas ya Yesus kan pernah mati tiga hari pernah jadi mayat bang oke clear berarti yang kita yang kita tuju Yesus ya bang ya oke dari empat injil yang saya baca dan saya dengar dari orang tua dan guru dan para pendeta yang mati yang Yesus itu dari lahirnya dia sudah ditetapkan untuk menyelamatkan umatnya menurut Matius dan juga Lukas di dalam perjalanan sampai kepada kematiannya sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga menurut catatan Lukas Matius Markus Lukas dan Yohanes kemarin saya sempat bicara dengan PS sayangku membuktikan bahwa dengan Bang Ardi itu tidak jelas siapa menulis tapi saya baca seperti yang saya sampaikan seperti yang saya pegang bahwa menurut Matius Markus Lukas dan Yohanes sebelum Yesus mati Yesus sudah sampaikan bahwa aku datang kepada umatku mereka menerima aku ada mereka menolak aku tetapi aku juga harus menderita di atas kayu salib dan setelah menderita di atas kayu salib aku akan bangkit dan naik ke sorga saya tidak dapat catatan bahwa Paulus yang membunuh begitu Bang demikian untuk awalnya baik kalau Anda membawa data itu Yesua Amasiyah waktu hidup dia sudah memprediksi dirinya akan mati terkutup di tiang salib dieksekusi oleh tantara Romawi dihanati oleh Judas yang kerasukan iblis saya rasa sepanjang Yesua Amasiyah hidup itu hidupnya sangat menerita diimingi atau selalu dibayang-bayangi kematian yang tidak terduga di tiang salib kalau ada orang demikian sudah tahu dirinya diperlakukan anti demikian artinya Yesua Amasiyah anak kesayang Maria ini hidupnya tidak nyaman sepanjang hari tapi buktinya tidak dia bisa merdeka bermujisat dia bisa merdeka mengajar tidak pernah dihantui oleh bayangan-bayangan nanti mati dirinya terkutup di tiang salib kalau ini hanya karangan-karangan penulis setelah Yesua Amasiyah tidak ada di muka bumi anda tahu Bible anda itu ditulis setelah Yesua Amasiyah tidak ada di muka bumi Bible anda itu dikanon setelah Yesua Amasiyah tidak ada di muka bumi Yesua Amasiyah tidak memberikan legitimasi tidak memberikan cap jempol mengiyakan semua yang ada di dalam Bible anda itu kembali ke topik perintah Tuhan yang sangat jelas Yesus berkata tidak boleh menghilangkan satu titik hukum Torah sebelum semuanya terjadi atau sebelum bumi dan langit ini runtuh artinya apa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah itu yang Yesus pegang sepanjang hidupnya jadi tidak pernah Yesus dibayang-bayangi akan dibunuh secara terkutuk karena Yesus manut dan patuh terhadap perintah Tuhannya jadi tidak ada di dalam kepalanya Yesus akan dibunuh secara terkutuk di tiang salib karena dia sebagai orang soleh orang baik tidak punya dosa orang mulia tidak mungkin disentuh oleh orang-orang yang kerasukan iblis kembali ke topik bahwa siapa yang membisiki Saulus ini berani-beraninya menulis surat mempikna Yesus dia mati terkutuk di tiang salib kemudian dikubur tiga hari menjadi mayat mayat ini dihidupkan kembali setelah hidup Hore dia menjadi Tuhan baik orang atas orang mati maupun atas orang hidup ini kan iman Anda kalau ini tidak ada tulisan yang sangat jelas seperti ini dibantu oleh Lukas kisah 2.36 bahwa Yesus memang harus mati hidup kembali menjadi Tuhan ini kalau tidak ada ini tidak ada Kristen bang kalau tidak ada penyaliban secara terkutuk tidak ada Kristen bang inilah yang saya maksud tadi roh apa yang merasuki Paulus sehingga dia menulis membuat iman Anda itu menjadi Kristen jangan-jangan akal Anda ini benar-benar dimatikan oleh bisikan bisikan roh yang tidak jelas itu nah kalau ini memang bisikan Yesus datang ke Saulus mestinya sinkron bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah untuk itu abang tolong jujur saja dan langsung to the point roh apa yang membisiki Paulus menulis surat dari bilik penjara tolong bang jujur bang fungsikan akal abang kalau Anda fungsikan akal abang abang tidak akan pernah percaya bahwa anak kesayangan maria ini dibunuh secara terkutup dihidupkan kembali menjadi Tuhan itu aja sih bang saya minta kejujuran saja tapi kalau abang tetap disana ya monggo saja artinya tugas Saulus ini sukses merusak akal sehat manusia membuat iman semakin kuat dalam hal pengajaran sumbernya dari roh yang tidak jelas ini karena tidak mungkin Yesua Amasya mengajarkan hal-hal demikian itulah yang saya maksud tadi Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi pentuhan Yesus berkat hasil karya Saulus yang tidak tahu asal dari mana dia menulis surat itu aja bang roh apa yang datang kepada dia roh Yesus kah atau roh jahat silahkan ya terima kasih abang banyak sekali yang harus saya jawab dari penjebaran abang kepada saya sebenarnya kalau mau jawab jujur tentang kematian Kristus saya pisahkan Paulus dulu bang Paulus tidak ada prosesnya di dalam tiga setengah tahun pelayanan manusia yang namanya Yesus dan manusia yang namanya Yesus dia sudah sampaikan bahwa dia datang ini untuk menanggung dosa manusia dalam tanda petik lebih simpel dikatakan di dalam Lukas 2 menyelamatkan umatnya karena dia terlahir dari perempuan Yahudi maka dia adalah bangsa Yahudi dan termasuk di dalam keturunan Yaakub yang mewakili atau menurunkan 12 suku bangsa Israel kita lepas dulu Paulus bang kita bicara soal Yesus karena Yesus yang di dalam Bible saya menyatakan suaranya karena dia ada di sorga maka dia tidak perlu turun ke bumi dan memang dia tidak perlu turun ke bumi karena secara jelas dia sudah bilang sebelum dia naik dia kembali kembali di dalam kedatangannya yang kedua kali sebagai Raja dan sebagai Tuhan dan lain-lain kita tidak bahas disitu dulu kita bahas yang ini dulu begitu bang jadi tanpa Paulus menyatakan Yesus mati terkutuk Yesus sudah bilang bahwa dia akan mati untuk menyelamatkan umatnya karena apa kita bisa bahas nanti demikian bangku oke oke bang masuk akal gak sih bang coba masuk akal gak sih Yesus dijadikan tumbal menubus dosa ini ajaran dari mana menurut abang ada anak sayangan manusia namanya Maria punya anak sayangan dijadiin tumbal di eksekusi di tiang salib secara mengenaskan menebus dosa manusia ini menurut abang ini masuk akal atau tidak masuk akal bang kalau manusia biasa ya tidak masuk akal tapi kan anda sendiri anda sendiri bang kalau anda sendiri kalau saya iya bang ini kan berarti kan saya ini buku ini buku kita baca terus gak abang sendiri aja kan udah iman anda nih menurut anda ini iman anda ini masuk akal anak kesayangan Maria ditangkap ditelanjangin diludahi diikat bawa ke salib di paku tangannya digantung di tiang salib terkutuk ditombak lambungnya minum anggur asam mati menebus dosa anda ini ajaran keji loh bang di luar daripada perintah Tuhan ini bukan perintah Tuhan ini semua kerjaan iblis pertanyaan saya bang iman anda seperti ini masuk akal atau tidak silahkan baik abang izinkan saya mendefinisikan iman menurut kepercayaan saya gak dijawab dulu aja masuk akal masuk akal atau tidak baru dijelaskan bang ini dulu poinnya masuk akal atau tidak baru dijelaskan silahkan kalau saya masuk akal bang ya silahkan karena itu ada di dalam bibel saya ya boleh saya jelaskan lanjut bang bang silahkan oke baik ya kenapa jawaban saya masuk akal karena ini akan berhubungan dengan iman kalau menurut definisi iman kami definisi kata iman menurut kami iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang ada berarti cerita ini kan kita tidak tahu tapi cerita ini datang karena memang saya orang tua Kristen maka ini menjadi buku untuk diceritakan kepada kami dan saya mempercayai itu bahwa sebelum saya ada ada satu pribadi yang namanya mungkin ada yang tidak suka dengan nama Yesus ya ada satu orang manusia bahasa abang tadi yang mau mati tergantung di kayu salib atas perintah yang maha kuasa bahwa kau datang ke dunia menyelamatkan umatku Israel harusnya harusnya seperti ini bukunya orang Israel bukan buku kami tetapi karena penolakan Israel kepada Yesus karena Yesus berkata bahwa dia anak Allah maka berkat itu keluar ke bangsa-bangsa yang lain dan akhirnya jadi ke saya di Indonesia itu karena penolakan Israel kepada anak manusia atau pribadi ada satu orang yang datang berkata bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan dengan sadar hidup setiap hari persiapkan diri pada sampai pada satu titik dimana dia sudah siap tiga tahun dia melayani dan sisa tahun terakhir di dua tahun terakhir satu tahun terakhir dia mempersiapkan diri untuk menanggung semua yang ada sesuai dengan ketentuan bapaknya atau yang mengutus dia yaitu seperti yang abang sudah dijelaskan dia harus ditangkap dipukul dianiaya sampai harus tergantung di atas kayu salib dilihat sama orang mati tetapi dia tidak pernah mengeluarkan satu umpatan satu cacian satu makian bang bisa gak terlalu melebar bang bisa gak terlalu melebar bang kan intinya kan jelas bang saya pake data ya bang ya ini ya saya potong soalnya melebar ini loh bang ya tidak apa-apa bang terima kasih terima kasih terima kasih ya bisa bang di dalam bible itu yesus itu mengajar pertama yang sering diajarkan itu sampai sekarang kan Kristen masih percaya yang namanya ten commandement 10 perintah Tuhan jelas disana keluaran 2013 jangan membunuh betul masih yakin pak betul masih jangan setuju saya itu perintah Tuhan loh itu baik setuju di imamat 24 nomor 17 juga apabila seorang pembunuh seorang manusia pastilah ia dihukum mati jadi siapa yang membunuh sesama manusia harus dihukum mati jadi memang jelas perintah Tuhan itu gak boleh membunuh apalagi membunuh orang yang tidak bersalah ulangan 27 20 terkutuk lah orang yang membunuh sesama manusia jadi membunuh sesama manusia itu terkutuk gitu ya banyak termasuk orang yang mengimani pembunuhan manusia yang tidak bersalah terkutuk jadi otak atau akal kalian semua ini mohon maaf yang percaya Yesus mati terkutuk sebenarnya akal anda lah yang terkutuk kenapa anda mengimani pembunuhan sangat keji itu sedangkan dilarang oleh sang pencipta makanya saya tanya roh apa yang merasuki Paulus dan roh apa yang merasuki anda kok anda bisa percaya pelanggaran perintah Tuhan anda imani itu pelanggaran perintah Tuhan pembunuhan Yesus karena Yesus tidak bersalah Yesus bukan orang pasik dia orang soleh dan seterusnya sederhana aja loh bang coba tunjukkan satu perintah Tuhan bapaknya Yesus di surga membuat perintah bahwa saya akan membunuh khususan saya namanya Yesus Amasya untuk Bani Israel di ujung hidupnya nanti saya akan matikan dia di tiang salib untuk sebagai tumbal menembus darah manusia karena darah hewan sudah tidak mempan lagi anda bisa dapat data yang seperti ini bang silahkan cari dulu kalau gak dapat saya akan memberikan datanya bahwa ini sumber bukan dari perintah Tuhan tapi sumber dari pengajaran iblis silahkan bang cari datanya dulu karena ini iman anda cari datanya perintah bapak di surga ya untuk membunuh utusannya namanya yesua amasya mati terkutuk di tiang salib menumpahkan darahnya sebagai tumbal menebus dosa manusia silahkan dicari dulu itu bang bongko baik abang terima kasih oke nanti sambil saya cari saya klarifikasi bisa saya klarifikasi bang bisa bang lanjut aja bebas bang oke siap abang tadi abang membuka dikeluaran imamat dan seterusnya itu bahkan di 10 perintah Tuhan dilarang membunuh benar ya abang ya benar dong dilarang membunuh bang baik siap yang saya ingin klarifikasi adalah sebenarnya kak yang saya percaya ini korban bukan saya mengimani yang bunuh yang melakukan eksekusi tidak bang yang saya imani ini adalah korban yang seperti abang sampaikan orang saleh tidak punya salah apa-apa tapi tergantung di atas kayu salib gak pakai kolor lagi yang saya imani yang itu bukan yang saya imani yang membunuh nah itu yang saya ingin tadi saya bilang saya klarifikasi bang jadi sebenarnya saya tidak mengimani yang eksekutor apalagi eksekutornya orang romawi tapi didesak oleh bangsanya sendiri bukan saya imani bangsanya dan eksekutornya yang membunuh yang saya imani adalah yang dikorbankan yang digantung yang tadi abang bilang orang yang tidak salah apa-apa kan begitu itu yang saya imani kenapa ada manusia mau tergantung di atas kayu salib dengan catatan dalam ceritanya dia menyerahkan hidupnya untuk mendanggung dosa isi dunia atau untuk menebus umat pilihannya kan begitu saya tidak imani yang bunuh bang saya imani yang dibunuh kami ini korban saya imani yang korban saya bukan imani yang pelakunya eksekutor dan memang saya tanpa perlu cari lagi kan sudah ketahuan dari Lukas Dua kalau lagi bagimu di kota Daud begitu bang oke siap ya kalau hanya mengimani korbannya ya silahkan saja tapi tidak ada korban kalau tidak ada pelaku justru ini korban ini sebenarnya sebagai akal sehat untuk supaya dia tidak menjadi korban mundur ke belakang bahwa benar tidak ini pembunuhan ada kepada Yesua Amasya Anda boleh baca di Matius 26 36 sampai 46 dia sama lama berdoa di Buki Getseman apa isi doanya di sana dia itu minta diselamatkan dari cawan supaya dia tidak disalib dia serahkan semua hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia yaitu Bapak di surga kemudian baca Ibrani 5 nomor 7 dia orang soleh semua doanya diterima oleh Bapak yang mengutus dia jadi Yesus itu memang dia tahu ingin disalib tapi dia berdoa bahkan di ujung doanya itu sampai titik darah teringatnya jatuh ke tanah sangkin berdoa serius supaya tidak disalib nah hanya satu pertanyaan kalau begitu Anda mayakini benar-benar dia korban pembunuhan silakan Anda harus setuju bahwa doa Yesus itu ditolak oleh Bapak yang mengutus dia ini saja dulu menurut Abang doa Yesus itu ditolak apa diterima untuk terhindar dari salib ditolak apa diterima bang silakan oke baik saya sudah buka catatannya buka Matthew jadi saya coba lihat dulu ya bang tidak apa-apa saya oke saya betul yang abang sampaikan bahwa pada Matthew pasal 26 dari ayat 36 sampai ayat 46 bahwa disitu ada satu proses sebelum lanjut dari Matthew 3 Matthew 26 36 46 itu Yesus kebuki gets money itu tujuannya apa bang itu dulu baru lanjut sorry saya potong silakan oke ini kan doa doa ini doa doa untuk apa bang untuk proses yang akan terjadi besok ini sebut dia ditangkap ya doa untuk diselamatkan dari cawan atau dari salib betul ya itu itu ada doanya disitu tetapi ada kata kunci yang harus saya sampaikan silakan silakan sehingga oke baik saya tidak mengkomplain atau saya tidak akan membantah apa yang bang handi sampaikan saya selalu berkata setuju semua yang dijawab sampaikan oleh abang bukan saja abang tetapi beberapa yang lain saya selalu setuju memang benar setiap kali Yesus berdoa tidak pernah tidak dijawab oleh bapanya di surga tetapi pada saat ini ada satu kunci yang bisa membuat doa dia tidak dijawab saya baca ayatnya buat abang tidak apa-apa ya bang ya baik-baik bagus pakai data aja oke siap pada ayat 39 ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa ya bapakku jikalau sikiranya mungkin penawaran proposal kepada bapaknya biarlah cawan ini lalu daripadaku kasih geser atau pindahkan tetapi kata kuncinya adalah tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki yang Yesus kehendaki jangan seperti itu melainkan yang bapak melainkan seperti yang engkau kehendaki jadi sekarang saya tanya ke abang kembali kalau abang di posisinya bapaknya Yesus apa yang abang putuskan saya sebagai bapaknya Yesus ya tolong anak saya lah saya kan Tuhan yang maha kuasa misalnya ya saya tolonglah dia masa dibiarkan mati terkutuk pak kan ini akal yang berfungsi pak nah saya tanya balik ke bapak doa Yesus ini yang tiga sembilan itu intinya tadi sekiranya mungkin cawan ini berlalu lariku bukan kehendakku tapi melalinkan kehendakmu pertanyaan saya sederhana bang kehendak pak kehendak siapa Yesus mati terkutuk di tiang salib kehendak bapak kah atau kehendak iblis jawab bang kehendak bapak yang mengutus dia kalau begitu kehendak bapak ini bertentangan dengan perintahnya dilarang membunuh orang yang tidak bersalah jadi perintah bapak ini disurga kontradiksi dong kalau gitu bang gimana itu akal akal lagi dipakai bang roba dong itu di roba dong itu yang kemanemen boleh membunuh orang yang tidak bersalah roba dong itu konsili lagi bang bang ijin saya langsung bisa menjawab ini bang ya silahkan oke baik ala bapak atau tidak usah apakah ala bapak ala israel mengeluarkan 10 perintah ala bukan untuk dirinya bang sebagai ala ya perintah tuhan itu buat manusia bang masa tuhan membuat aturan buat dirinya sendiri gimana abang ini terus ini lanjut saya setuju dengan abang bu klarifikasi betul memang perintah itu untuk manusia khususnya bangsa israel tetapi bangsa israel kan tidak mendengarkan akhirnya kan jadi pembunuhan tetapi kenapa tuhan tidak larang karena ini umat pilihan tuhan juga karena memang dia sudah berjanji mau dia akan menyelamatkan umatnya bukan orang lain bukan manusia hanya ala ya dia janji oke kembali ke topik bang jangan melebar dulu jadi menurut abang yesus itu sia-sia abang saya izin terima telepon bisa bang iya boleh bang silahkan bang jangan kemana-mana ya bang asik abang ini jadi menurut abang Filip sini teman-teman yesus bersama murid-muridnya itu semalaman dia berdoa sungguh-sungguh dia berdoa intinya disana supaya mereka ini yesus ini gurunya ini sampai mereka terkantuk-kantuk tiga kali yesus maju itu terakhir dia maju sendiri karena muridnya udah terkantuk-kantuk ketiduran semalaman di bukit get money isi doanya sangat jelas apa itu bukan kehendakku ya bapak ini kehendakmu apapun yang terjadi ini kehendakmu yang menurut menurut papilis gitu ya doanya yesus ditolak artinya apa kemauan iblis-iblis tua-tua yahudi ini kemauan yudas yang kerasukan setan pengkhianat ini kemauan tentara romawi yang mereka segitiga segitiga bermuda ini diiyakan oleh bapaknya di surga dibiarkan oleh bapak di surga yang mengutus yesus untuk dibunuh yesus secara terkutuk di tiang salib menebus dosa atau alias tumbal agar kristen punya Tuhan kan gitu ini sangat mematikan akal sehat ngapain yesus semalaman dia berdoa kalau udah tahu sudah akan disalib nanti dia kaya sana itu untuk mengasingkan diri dari keramaian agar bisa husuk berdoa bersama murid-murid bayangkan sangking seriusnya berdoa itu nah sekarang ini loh pak anda udah terima telepon mungkin gitu ya apakah benar apakah benar bang doa yesus ditolak coba ini dulu bang yesus ditolak benar enggak doa banyak itu bang silahkan dulu bang jawab ditolak ditolak ya baik boleh baca ibrani nomor 7 bang jawabannya kalau ditolak oke sabar sabar saya buka dulu emangnya minta maaf ibrani 5 ibrani pasal 5 pasal 5 ayat 7 saya bacakan abang ibrani 5 pasal 5 ayat 6 dengan perikup yesus sebagai imam besar dalam hidup dalam hidupnya doa doa diterima disini doanya didengarkan diterima atau tidak bang saya tanya sama abang dulu apakah ayat ini spesifiknya untuk doa yang itu atau doa yang lain juga ini diselamatkan dari maut batunya bang isi doanya bang oke minta yesus berdoa diselamatkan dari maut bang kan maut itu ya salib kemetian bang siap coba ulang lagi bang baca diresapi diresapi hilangkan dulu doktrin ya kembali ke akal dulu bang coba dibaca ulang bang apa maksud doa yesus disini aman aman siap siap bang di dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengar artinya apa bang artinya apa yesus ini diselamatkan dari maut bukan dibiarkan kena maut terkutuk di tiang sangit jadi matius 26 36 sampai 46 itu ya abang abang yang menista yesus doanya ditolak padahal dia sendiri Tuhan itu menyelamatkan dia dari maut yang mana yang bener ini bang tolonglah bang janganlah eksekusi anak orang dia itu utusan Tuhan keluar lah dari sana bang jelas kita sepaket untuk definisi maut itu bang maut itu mati bang oke saya tanya abang saya tidak pungkir ini duanya pasti dijawab saya tanya abang yesus mati dia tinggal terus di dalam tanah atau dia bangkit hidup kembali ya jelas jangan bangkit dulu bang mati dulu bangkitnya nanti ini cerita kalau ini masalah bangkit ini buatan manusia lagi kemasukan roh jahat orang-orang yang menulis bangkit lagi jangan dulu kebangkitnya ini dulu bang ini dua hal yang berbeda nanti kalau kesana lagi waduh panjang lagi kenal lagi nanti pakai data bang oke ini dulu jangan kebangkit dulu kematiannya paham dulu artinya menurut abang ibrani 57 doanya selalu didengarkan apalagi doanya diselamatkan dari maut di matius 26 minta doa diselamatkan dari maut menurut abang doanya ditolak apa doanya didengarkan yang dimana di taman getsemani di getsemani ibrani 57 singkron loh bang singkron loh ya abang gak boleh abang gak boleh ya menolak salah satunya harus menerima satu-duanya enggak saya menolak kan saya sudah sampaikan awal bahwa di taman getsemani duanya ditolak ditolak dari bapaknya ibrani 57 ibrani 57 nah kalau dia tidak diselamatkan dari maut dia tidak akan mati terus begitu bang nah ibrani 57 ini ibrani 57 ini diselamatkan dari maut atau tidak diselamatkan dari maut berarti berarti dia tidak mati terkutuk bang kalau diselamatkan tidak bang abang ini kok sederhana kok disusah amat sih bang tolonglah pakai akal dikit kenapa oke abang dulu siap ya tolonglah saya cuma minta abang tolonglah pakai akal jelas lo datanya bang ngapain yesua al-masya repot-repot pergi ke tempat yang sepi bersama murid-muridnya tujuannya itu berdoa agar diselamatkan dari salib dalam hidupnya sebagai manusia ia selalu ia telah mempersembahkan doa dan permohonan sampai dia menangis di bukit get money itu sangking menangisnya keringatnya juga seperti darah yaitu ke tanah sangking serius-seriusnya berdoa tapi yang sanggup menyelamatkan dia dari maut hanya bapaknya yang di surga endingnya itu adalah doanya didengarkan artinya jelas sudah yesua amasya ini orang baik dia bukan orang pasif dia orang soleh dia tidak punya dosa dia orang mulia ditolong oleh bapaknya di surga jadi yang disalib itu adalah orang-orang yang memunik kriterian disalib siapakah itu orang pasif pengkhianat pemakan suap itulah yang disalib jadi yang anda anggap disalib itu adalah pengganti anaknya bunda maria orang pasif orang pengkhianat yang anda jadikan tuhan jadi tuhan anda itu yang menebus dosa anda itu bukan anaknya maria tapi orang yang pengkhianat kalau itu anda imani ya jujur gak masalah artinya memang anda membutuhkan tumbal darah manusia untuk menembus dosa anda tapi yang mati di tiang salib bukan orang soleh bukan yesua amasya kalau pakai akal silahkan imani sana jadi jelas sudah yang datang membisiki paulus adalah roh jahat ada orang mati terkutuk di tiang salib tapi bukan yesua amasya tapi yesus palsu yang anda jadikan tuhan ya munggu saja gak masalah bang mari kita pakai akal kira-kira begitu bang silahkan tidak ditanggapi eh tidak ditanggapi ditanggapi bang terima kasih abang saya dari awal saya tidak pernah berkata bahwa yesus itu tuhan saya tidak singgung sampai ke situ saya selalu bilang dia anak manusia atau ada pribadi manusia saya juga tidak temukan seperti yang abang jambarkan jambarkan tadi bahwa karena dia ulang soleh dan lain sebagainya dia diasingkan dan diganti sama orang lain saya tidak sampaikan itu dan saya minta maaf bahwa itu tidak ada di dalam buku yang yang menjadi cerita bahwa ada pribadi satu pribadi yang dengan sadar bukan dalam keadaan mabuk mau tidak usah mati jadi tumbal sampai hancur mukanya sampai rusak ditelanjangi diludahi diolok-olok tetapi pribadi itu tidak maki tidak umpat tidak bikin apa-apa satu perkataan yang menjadi kekuatan atau memberikan saya inspirasi dia bilang begini Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat manusia membunuh orang dibilang tidak tahu kan bahaya ini ini luar biasa pribadi ini pribadi satu nih yang sudah diludahi yang sudah difitnah yang sudah dicacimaki bahkan disuruh untuk menanggung dosa yang paling berat saat itu itu dosa paling berat di kategori dosa yang tidak bisa diampuni atau kegiatan yang tidak bisa diampuni sehingga harus menanggung harus untuk untuk lunas dia harus digantung tetapi laki-laki yang itu dia tidak buat kesalahan abang bilang dia orang yang baik mau diputu dengan sadar makanya saya potong boleh gak bunuh orang boleh gak bunuh orang yang tidak bersalah logikanya gak boleh gak boleh terus kenapa anda imani Yesus mati di dia yang salib sedangkan dia gak punya salah itu kan yang bunuh yang bunuh orang lain ya kenapa anda imani bang kenapa gak menyangkal kenapa akal anda ini bang kenapa gak bisa anda geser akal anda sedikit sebagai manusia yang berakal di zaman nao bahwa memang ada penyaliban tapi bukan anaknya Yesua Amasya karena tidak layak dia disalib terkutuk yang layak disalib terkutuk adalah orang yang banyak pengkhianatannya pemakan suap kerasukan iblis jadi yang boleh disalib yang boleh dieksekusi yang boleh diolo-olo yang boleh diludahi yang boleh ditelajangin yang boleh dikendang-kendangin yang boleh digamparin yang boleh dikasih makota berduri adalah orang yang banyak dosa pengkhianat bukan Yesua Amasya kenapa abang tidak mau geser sedikit supaya abang nanti tidak dimintai pertanggung jawaban geser iman anda sedikit fungsikan akal anda mari kita muliakan bersama-sama di room ini bahwa anaknya Maria itu tidak pernah mengalami hal demikian itu doang kok yang kami minta bang kami ingin bersinergi dengan anda tinggalkanlah ajaran-ajaran yang bersumber dari roh jahat itu aja gak ada kok yang lain bang kami ini tidak digaji karena anda sebagai manusia saudara kami apa masalahnya digesir sedikit anda kan masih hidup juga gak mati saat ini kalau anda menggeser iya-iya ya iman kami kok percaya kalau anak Maria demikian kenapa iman ini digesir sedikit supaya akal ini sinkron oh iya ya yang disalib itu bukan anak Maria yang disalib itu adalah orang jahat geser sedikit doang kok gak ada masalah tetap anda bisa kerja rukun suami istri dan anak-anak kan gitu gak ada masalah kata bang ini kita ajak baik-baik loh bang gak usah ke islam gak usah memeluk islam ya digesir aja mulut dikit kenapa sih gak permintaan saya ini bijak atau kocak bang permintaan saya bijak atau kocak bang sebenarnya simple saja yang abang jelaskan tadi saya tidak pungkiri bahwa memang yang harus melakukan hal-hal seperti yang dialami oleh pribadi satu orang itu adalah mereka yang korupsi apa segala macam logika kita pemikiran kita zaman now berpikir itu memang konyol ada orang yang mau mati untuk orang lain dalam tanda petik ya kita tidak bahas yang itu atau mau tersiksa untuk orang lain sesuai dengan ceritanya tetapi kenapa yang membuat saya tidak bergeser adalah pribadinya itu bang abang tadi bilang dia tidak dia orang yang saleh ini ada orang yang saleh disuruh tanggung fitnahan cacian makian mati sampai tergantung di atas kai salib bahkan dia berkata bahwa bapak atau ala yang pencipta ala siapalah disitu bisa ditaruh namanya sendiri ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat padahal Yesus tahu pribadi itu dia tahu bahwa ini orang yang donpung gara-gara sampai saya tergantung di atas kai salib saya mau kasih satu hal buat abang bahwa kenapa dia harus tergantung di atas kai salib bukan Yesus tidak tahu Yesus tahu kalau saya lupa ayatnya dimana tetapi kalau abang pernah nyimak waktu mereka makan bersama di dalam perjamuan pasca menurut Yesus Yesus berkata kepada Judas disitu dijelaskan dan Yesus bilang pergilah Yesus tahu bahwa iblis masuk nah sekarang saya mau bilang kepada abang saya tidak agak bodoh tidak logika agak tolol kalau mempercayai hal yang tadi abang sampaikan orang yang baik mau tanggung orang lain tapi itu karena ada pihak lain yang bergabung di dalam kejuris juhan ini di dalam proses penyaliban ini adalah Yesus eh adalah iblis itu dia yang keroknya oke cukup bang kita bahas dia kita bahas yang tadi baik bang siap siap lanjut ini ada data di atas di layar siap ya saya ikutilah teman yang pakai dan ya nanti saya kembalikan oke siap saya buka juga siap saya buka di buku saya Amsal 21 ini orang kita ini sebagai muslim kok ingin mengembalikan akal sehat tapi anda gak mau yang mungkus aja gak ada masalah kok makasih bang untuk niat baiknya makasih makasih ya oke Amsal pasal ini ini murid saya bang iya ya orang baik kok ini iya bang Jumat tadi bapak pendeta sih ntar dulu bang Jumat masih dikit lah bang Jumat udah kembali tadi sibuk kali kalau bang Jumat udah kembali disela aja bang bang Jumat disela aja kalau udah kembali orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur kira-kira bang siapa ya yang buat ini konten saya mau klarifikasi dulu ke beliau bang Andi masih ada kah apa ada saya apa ya bang yang buat data ini saya mau sampai ya kalau maksudnya ya maksudnya disana itu bang ya oh ya orang baik itu orang baik itu tidak mungkin dimatiin secara terkutup untuk menebus dosa tidak mungkin yang boleh disalip itu ya orang fasik jangan dong orang jujur ini kan akal yang mau dipakai bang ada jelas jadi selamatkanlah akal anda selamatkanlah akal anda semasi anda bernapas bagaimana cara menyelamatkannya ikutilah beberapa data yang ada bang yang boleh dimati disiang salib itu terkutup adalah orang fasik kecuali anda mengatakan yesus orang fasik yesus pengkhianat baru sinkroniman anda tapi di sisi lain anda mengiakkan yesus orang baik tapi di sisi lain anda mengatakan dia mati terkutup ini akal tidak main bang disini bang mainkanlah dengan baik tapi kami gak mau maksa kok sekali lagi bang ya ya sekali lagi bang marilah kita selamatkan bersama-sama ya kita ristat lagi akal-akal manusia di muka bumi ini yang berhasil dipengaruhi oleh Saulus atau Paulus ini bahwa anak kesayangan Maria putusan Tuhan dimatikan secara terkutup di tiang salib bukan dia bang data sudah banyak dia berdoa semalaman dia orang soleh doanya didengarkan gitu loh saya gak ngajak anda masuk Islam tapi ini memang Islam itu ya akal sehat tidak ada di dalam ajaran Islam itu ajaran kecil kayak begini apalagi ada tumbal dalam manusia kan begitu nah ini orang yang disalib ini bang adalah bukan anaknya Maria itu aja sih orang lain yang digantikan memang ada penyaliban tapi bukan Yeshua Amosia inilah Islam indah itu bang menghormati mencintai mengimani Yeshua Amosia Nabi Isa tidak akan pernah tersalib karena salib ini adalah kerjaan iblis nah kalau kerjaan iblis ini anda imani wah nah akan dimintai pertanggung jawaban nanti kata Yesus penyala kau dari hadapanku kau sekalian pembuat kejahatan saya datang nanti ketemu disana Yesus dulu waktu hidup di dunia saya ketemu Pak Pilis saya usahakan dia fungsikan akalnya bukan ente yang disalib tapi tetap dia ngotot ya ini bukan tanggung jawab saya lagi ya silahkan mau diapain Pak Pilis kata Yesus sini lo please nah kan gitu habis lebes banjum udah ngasih tau lo dulu kenapa lo ngeyel nah sini lo kan gitu kira-kira bang kalau dibuat ragmen atau sinetron bang setujung kalau abang punya akal sehat saya setuju bang silahkan sehat bang tapi kalau tidak mau sehat ya mau saja saya gak maksa kok bang itu kira-kira dari saya oke makasih bang abang Hadi saya tidak membantah secara logika akal sehat yang abang sampaikan itu kalau ada prosentasi lebih dari seratus itu disitu duduknya tetapi tidak ada salahnya kalau abang dengan saya berbeda dalam arti saya mengimani saya tidak imani kita saya tidak bahas Paulus dari tadi ketinggal Paulus di samping sana kan saya bahas cuma empat ayat empat buku yang saya imani manusia yang dia berkata untuk menaruh kepalanya saja dia tidak punya tempat jadi sebenarnya dia miskin tetapi dia mampu untuk melakukan hal-hal sehingga dia cukup sampai pada kematian bahkan dia mampu juga menceritakan bahwa dia akan tergantung di atas kayu salib karena orang fitnah dia karena ada yang mencela dia menipu menanggung dosa orang lain atau menanggung kesalahan orang lain yang saya imani yang itu bang saya berterima kasih abang punya masukan baik tetapi saya terpesona bahasa gampangnya saya jatuh cinta kepada pribadi yang walaupun dia fasi dia saleh dia tidak sakit apa-apa tidak buat salah apa-apa tapi dia bisa berkata begini bapak atau alahku ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dalam arti tidak ada dengki di dalam hatinya tidak ada sakit hati atas apa yang dilakukan bang milis tolong jangan khotbah gereja dong ini kan akal akal dan akal ini bang ini aja lah bang sekali lagi siap siap begini bang boleh gak boleh gak bunuh orang yang tidak bersalah bang logika tidak boleh tidak boleh terus kalau Yesus Yesus dibunuh di tiang salib tidak bersalah ini melanggar perintah Tuhan gak bang pelakunya melanggar ya melanggar kenapa anda imani pelanggaran itu bang bang yang saya imani itu korbannya bang gak bisa bang gak bisa kalau tidak ada pelaku gak ada korban betul setuju saya bang justru itu jangan imani dua-dua gak bisa begitu anda sorry bang untuk untuk yang itu saya beda kenapa saya beda ini bang ini pelaku ini pahlawan pahlawan atas iman anda loh bener bang pelaku ini tua-tua yahudi yudas kerasukan iblis antara romawi ini pelaku ini pahlawan atas jasa-jasa mereka sehingga anda beriman setuju siap jadi ajaran kejidiri yang salib ya anda imani contoh saya kasih contoh ya bang pak pilih punya anak anak kesayangan satu-satunya sebutlah namanya alek lah nama anak anda mengutus ke burundi untuk membebaskan burundi daripada penyembah berhala siap sampai anak anda di burundi itu diterlantarkan misalnya banyak yang tidak suka ada namanya mister faul yang ingin membunuh pengikut-pengikutnya semua tiba waktunya mau disalib si alek di burundi bapak sebagai penguasa apa yang anda lakukan menyelamatkan anak anda atau membiarkan anak anda mati tersalib agar dosa orang burundi terselamatkan semua apa yang anda lakukan bang menyelamatkan anak anda iya sabar bang saya ulang lagi ya menyelamatkan anak anda yang kedua membiarkan membiarkan anak anda mati tersalib terkutuk untuk menyelamatkan seluruh orang burundi saya pilih yang kedua bang untuk orang banyak untuk orang banyak kan begini bang saya bisa bicara sedikit ya boleh bang begini bang kalau logikanya begini kalau misalnya saya selamatkan anak saya kan hanya untuk saya saja bang tetapi waktu saya kasih tinggal dia dieksekusi untuk orang banyak waktu saya kayak gurundi orang akan bilang gini ini bapaknya ini pasti mereka akan bang philip mantap bang philip bintang segala macam mana yang lebih disuka bang bukankah abang ini bang abang bukankah kalau abang maha kuasa kenapa tidak semua dosa orang burundi yang mengikuti ajaran anak saya saya masukkan ke surga tapi bagi tidak yang mengikuti ajaran anak saya saya masukkan ke neraka anda kan maha kuasa bang kenapa harus pakai tumbal anak bapak sendiri ini ajaran dari mana bang ini persoalan baru ini bang persoalan baru persoalan baru mungkin begini bang Andi bang Andi menyelamatkan menyelamatkan anak anda atau menyesatkan orang banyak begitu bagaimana pak pendeta bagaimana menyelamatkan anak anda atau menyesatkan orang banyak pilihan sulit ya wah itu makan bapak mati tidak makan mama mati sama sama dengan itu tidak kan kalau membiarkan anak anda tersalipkan tentu menyesatkan orang banyak kenapa karena mereka nanti menyembahnya kan begitu kalau dia menyembah tentu tentu dia sesat ini memang pilihannya berat izin bang maaf kita belum bahas sampai disitu bang jadi nah itu tadi yang dimaksud oleh bang Andik nah karena kan kita tidak melebar sampai disitu tau bang kalau kita melebar sampai disitu maka ini mas saya gini loh pak pilih izin boleh gak sih penguasa itu membuat kebijakan saja perintah dan larangan barang siapa mengikuti perintah itu dia akan selamat gitu ya barang siapa yang melanggar larangan itu dia akan celaka boleh gak buat kebijakan saja bapak kan misalnya nih maha kuasa nih untuk berundi kenapa sih harus pakai tumbal bang kenapa harus pakai tumbal kalau anda bisa membuat kebijakan yang lebih masuk akal gitu loh maksudnya bang gitu loh oke abang ijin saya lagi cari dokumentasi dulu ya bang nanti saya jawab aduh dimana ini kemarin cari data bukan masa dokumentasi data ikuti gurumu ini oh siap 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 aduh bos guru yang dibilang itu dia bukan manusia itu siapa ya dimana ya guru apa Allah bukan manusia itu dimana ya guru oh di Hosea 11 9 oke sabar saya buka dulu Hosea enak ya diskusi Hosea 11 ayat yang kedua eh Hosea 11 9 ayat berapa Hosea 9 Hosea 9 Hosea 11 11 ayat 9 ayat 9 Hosea 9 ayat 11 eh Hosea Hosea 11 ayat 11 oke baik siap saya jauh pakai data ya disini ini guru yang kasih tau ke saya kemarin beberapa hari lalu yang aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia oke kembali lagi pas Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 11 Lukas pasal 2 ayat 11 Lukas pasal 2 ayat 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan Filip terang terus terang terus Filip terangkan pak akal anda hari ini telah lahir bagimu eh lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus di kota Daun bang maksudnya gini kan kita mengimani kitab orang Yahudi yang diturun sama-sama ceritanya kan untuk orang Yahudi ini kami kan cuman kepercik saja jadi kalau ala orang Yahudi di dalam kitab perjanjian lama bilang dia bukan manusia yang tidak bisa mengingkari maka dia bilang harus dilaksanakan jadi apa yang dia sampaikan itu yang dia laksanakan dia bilang aku akan memberikan juruselamat ya dia kasih juruselamat kan begitu oke bangku minta maaf beda itu tidak apa-apa buat saya Pak Dalbo Pak Penita Pak dengan saya izin ya bisa ada apa ini dapat kode dari orang depan ada tamu datang bentar sedikit lagi ya ini alek anak-anak di Burundi saya anaknya Bapak diutus ke Burundi hai orang Burundi ya saya ini utusan Bapak yang Maha Kuasa hai semua orang Burundi kembalilah menyembah satu Tuhan saya ini utusan Tuhan bukti saya utusan Tuhan Bapak saya memberikan mujizat saya hidupkan lambatong hidup kembali di Burundi membuktikan saya utusan Tuhan datang si Pak Ul wah gak bener ini dimatiin semua mengikut dia Bapak tentu murka dong kurang ngajar ini si Pak Ul ini orang orang usah nak baik-baik untuk ngajarin orang Burundi gitu loh terus kebijakan anda kan woi orang Burundi dengarkan tuh pernyataan anak salah segala filmah yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka filmah apa itu woi diangan kalian saling membunuh orang Burundi yang percaya woi iya iya ini ajarannya Alik anaknya Pak Pak Filip ini bener juga yang gak boleh saling membunuh apalagi bunuh orang yang tidak bersana tiba-tiba Pak Filip sebagai maha kuasa mengeluarkan statement kedua doa padahal anak bapak di Burundi ini berdoa sama lamun Pak aku Pak Filip aku mau disalim besok tolong aku Pak Filip gak demi menyelamatkan Burundi kok harus mati terkutuk kata Pak kata si Alek Bapak kurang ngacar mengutus saya membiarkan saya terkutuk akhirnya apa Bang Anda ini kok tidak mulungan Anda gitu loh udah setengah mati gitu nah orang Burundi mengatakan ah Bapak Ambalelo ini kemarin dia mengeluarkan statement gak boleh membunuh hari ini mengeluarkan statement boleh bunuh orang gimana ini kok Tuhan kayak gini gitu loh nah bagaimana nasib orang Burundi Bang apa akalnya mati apa sehat akal kalau kayak gitu Bang nah untuk itu saya kembalikan Alek kepada Anda semoga Anda dan Alek sehat selalu akalnya terutama makasih Pak Abang ini saya suka Abang cerita Abang jawab sendiri bisa atau Bang saya izin untuk turun makasih untuk diskusi siang ini berharap bisa jumpa lagi senang saya bisa berbagi dapat pencerahan juga dari Bang Handi untuk beberapa hal makasih makasih Bang Dalbo Pak Pendeta makasih ya izin mohon maaf terima kasih Bang siap-siap sama-sama semoga akal sehat berfungsi kembali Bang tolonglah Abang Abang Hadi bisa aja orang mau turun Bang ya kan cuma berdoa Abang boleh dong supaya ajaran Paulus yang mematikan akal Anda ini materinya biasa gitu kita tidak bahas Paulus Bang kita tidak bahas Paulus jadi ajaran ajaran Paulus yang mematikan akal Anda ini semoga berfungsi kembali setelah Anda tahu ajaran Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam rahmatan alamin mencerdaskan akal manusia kira-kira begitu Bang udah pergi dia ya masa Bang ya Mr. Mungin selamat malam Mungin siapa ini Mungin Mr. Mungin selamat sore Pak apa apa gue kena peringatan nih gue ganti akun eh gue ganti akun dari tadi naik diam aja nih ini dari tadi ya penyanyian disalib pula ini siapa ini ya saya lupa-lupa ini mongin gak mongin naik mau ngapain pak kalau diam aja pak meong-meong kulitnya dibuka pak eh salah miyutnya dibuka pak pak dijawab pak kalau gak bisa dijawab lidahnya eh lidahnya hidupnya dikasih lidah pak biar ada dua hitung tiga turunin aja bang Dalbo ya kenapa sih suka nge-repot nge-repot itu lho padahal kita suka baik-baik apa apa salah akun saya gak diripat ini kan tidak ada mengeluarkan kata-kata yang kasar dikusi baik-baik pak philip enjoy gitu kita hanya ingin mengembalikan akal sehat ya kalau anda tetap menjadi akal mati ya mongu saja akal mati itu adalah akal yang dirasuki iblis sumber dari pengajaran itu dari siapa gitu udah jelas kok gak boleh bunuh orang tidak bersalah kok imani pula ya benar kalau kata Al-Quran bahwa yang disalip itu bukan Nabi Isa yang disalip itu adalah orang yang diserupakan orang yang diserupakan inilah yang anda jadikan Tuhan tumbal ya silahkan saja tapi jujur dong gitu aja sih dari saya jangan ripo-ripo akun lagi ya mohon teman-teman di polo akun baru nih supaya kita punya adalah yang munisi lah saya berangkat misalnya minggu depan saya akan berangkat ke burung lagi mencari si Halik si Halik belum pulang menanya pak pilih apa tihilan dia tapi kenal tadi pak pilih itu gua kasih analogi ya anaknya diutus ke burundi uh tega banget dia membiarkan anaknya korban pada dia bisa menyelamatkan anak-anak dia gitu